Intro Awe pelaku penganyian terhadap istrinya yang berinisial S yang rewas dengan luka lebam di skujur tubuhnya akhirnya ditetapkan menjadi tersangka oleh pihak kepolisian penetapan Awe sebagai tersangka disampaikan langsung oleh Kapolresta Barelang Kombes Pol Henki didampingi kasat reskrim Polresta Barelang AKP Andri Kurniawan pada saat menggelar press release pada Senin 8 Oktober 2018 siang Menurut Kapolresta Barelang, Kombes Pol Henki tersangka nekat memukul korban secara membabi buta karena tersulut emosi pada saat melakukan hubungan badan sang istri menyebut nama pria lain Henki menjelaskan kekerasan yang dilakukan oleh tersangka pada saat berhubungan badan memang sering dilakukan namun kali ini tersangka mengaku kalap karena dibawa pengaruh narkoba jenis sabu yang dikonsumsinya Dengan hasil otopsi dari dokter forensik terjadi beberapa tempat-tempat di bagian tubuh korban yang mengalami kekerasan Sampai mengandai ini disebabkan karena korban pada saat berhubungan menyebut nama laki-laki lain Dia marah, akhirnya melakukan pengendian yang menyebabkan korban meninggal dunia Kapolrest menambahkan, pengungkapan kasus ini berawal ketika pelaku yang membawa jenazah korban berhenti di pos polantas Simpang Capri Mall dan meminta bantuan petugas untuk mengantarnya ke rumah sakit Namun naas, pada saat tiba di rumah sakit nyawa korban sudah tidak bisa tertolong Untuk keperluan penyidikan, mayat korban kemudian dibawa ke rumah sakit Bayangkara Polda Capri untuk dilakukan otopsi Atas perbuatannya, tersangka AW dijerat dengan pasal 361 KUHP ayat 2 Jumto pasal 338 KUHP tentang penganiayaan yang menyebabkan korban meninggal dunia atau pembunuhan dan terancam hukuman 20 tahun penjara Dari Batam ke Pulauan Riau, Pascal Rieng Hepat melaporkan